Sambil menunggu yang lain Kita kenalan dulu aja mungkin ya Bapak-Ibu Boleh Atau ada yang sedang mengajar Tidak ada ya Kalau di LMS Untuk peserta di kelas A Untuk yang lesson study Ini ada berapa orang Bapak-Ibu Sekitar 80-an ya kemarin Khusus untuk yang kelas A saja 80-an Ya kemarin sih Kalau tidak salah dengar Sekitar 80-an kurang lebih 75-an lebih gitu Di kelas A Lesson study di kelas A Ada 75-an gitu ya Dan Alhamdulillah sudah bergabung Ada 12 ya 12 partisipan Pak Edy Suprianto Wajah Pak Edy Sepertinya ini ya Halo Pak Edy Suprianto Assalamualaikum Pak Sofyan Waalaikumsalam Pak Edy Sebelumnya sudah pernah ketemu Pak Edy juga Sepertinya ya Atau belum? Benar sekali Dengan senang hati Kita ketemu lagi Oke Waktu itu di pelatihan apa? Pak Edy TTK ya Kalau tidak selalu gitu ya Iya Oke Sekarang yang lesson study Oke Sambil menunggu yang lain Kita kenalan Bungu saja Bapak-Ibu Saya mulai Saya mulai Nama saya Bapak-Ibu Muhammad Sofyan Hadi Dan sehari-hari Saya merupakan dosen pengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta Di UMJ Cirende Tangerang Selatan Situ Gintung Nah itu mungkin bagi yang Tau ini Daira Tangerang Selatan Mungkin tahu Universitas Muhammadiyah Jakarta Itu lokasinya Ada di Cirende Kemudian pelatihan-pelatihan Alhamdulillah sudah mulai melatih Di P2 KPTK 2 Baik itu di pusat Timur, Barat, Utara Selatan Di lingkup DKI Jakarta Itu sejak tahun 2017-2018 Sampai dengan sekarang Oke mungkin itu saja Perkenalan singkat saya Bapak-Ibu Dan saya akan mulai Dari yang pertama Ada Paling atas disini ada Pak Ahadin Purdianto Pak Ahadin Purdianto Silahkan Pak Ahadin Ya Pak Oke silahkan memperkenalkan diri Pak Ya terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Ahadin Purdianto Saya dari SMP Negeri 39 Pak Jakarta Kemudian Mata pelajaran yang diampu Pak Ahadin Mata pelajaran yang saya ampu Pendidikan jasmani olahraga Pak Oke Penjasias ya Jasmani Oke Pak Ahadin Purdianto Olahraga Ada lagi yang lainnya Yang ingin disampaikan Pak Ahadin Atau cukup itu saja Sudah itu saja Pak Terima kasih Oke terima kasih Dan karena dari olahraga Nantinya tiap hari Kita akan minta Pak Ahadin Akan memandu kita Untuk ada Speaking Speaking awal Terlebih dahulu ya Tiap paginya Gitu ya Pak Ahadin ya Terima kasih Pak Ahadin tadi dari SMP berapa Pak? SMP Negeri 39 Pak Oke SMP Negeri 39 Terima kasih Pak Ahadin Selanjutnya ada Ibu Rina Ada Ibu Rina Dari SMP Mipta Silahkan Ibu Rina Memperindahkan diri Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Ibu Rina Zuliana Dari SMP Islam Mipta Musaadah Johar Baru Dengan mapel yang diangku IPS IPS Iya Terima kasih Ada hal lainnya yang ingin disampaikan Ibu Rina Cukup Pak Sofian Oke cukup Terima kasih Sikat padat Oke Yang berikutnya disini ada Ibu Puji Hartini Silahkan Ibu Puji Hartini Ibu Puji Halo Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu Saya dengar Pak Sofian Tapi kok Ibu Puji tidak merespon ya Ibu Puji Halo Selamat pagi Ibu Puji Ibu Puji Oke Sepertinya ada masalah audio mungkin beliau ya Silahkan Ibu Puji sudah bisa mendengar Ibu Oke Masih kebingungan sepertinya Kita ke Pak Suryanto Sitorus Silahkan Pak Suryanto Sitorus Terima kasih Pak Salam sehat Berkati Tuhan semuanya Nama saya Suryanto Sitorus Dari SMP Melania 2 Mengajar Matematika Terima kasih Pak Oke terima kasih Matematika ya Beragam sekali Berarti ya Tadi yang berada olahraga Kedua IPS Dan yang ketiga ini matematika Oke Ada hal lainnya yang ingin disampaikan kembali Pak Suryanto Cukup Oke Yang berikutnya ada Pak Jamuri Silahkan Pak Jamuri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Jamuri Pak Oke Pak Nama saya Jamuri Dari SMP 39 Soal saya jelas ya Pak Jelas tapi putus-putus Mungkin audionya Pak Kurang ini Ini audio di saya Atau audio di Bapak ya Karena Disini saya Reksinnya agak stabil Pak Mohon maaf Oh gitu Jadi Pak Jamuri Untuk yang mata pelajarannya Pak Tadi Kalau saya Kebetulan P.A.M. Islam Oke Pendidikan agama Islam ya Karena putus-putus Pak Suara Pak Oke Pendidikan Agama Islam Mungkin bisa Berpindah Ke ini Lokasi lantai gue Di sekolahnya Mungkin Pak Jamuri Agar lebih Agar lebih Pak Jamuri ini berarti Satu sekolah dengan Dengan Pak Ahadin tadi ya SMP 39 juga Ya satu sekolah Dengan Pak Ahadin Betul Oke Sekolah dengan Pak Ahadin Betul Pak Oke ini berarti cocok Untuk yang lesson study Nanti tandem Di dalam grup Ininya nanti Pak Ahadin Terima kasih Pak Jamuri Yang berikutnya Ada Pak Dwi Juliana Silahkan Pak Dwi Juliana Oke baik Pak Sepian Kedengeran Pak Sepian Oke kedengeran Silahkan Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Pak Sepian Selamat pagi Bapak Ibu Mentornya Saya dari Kenalkan nama saya Pak Dwi Juliana Dari SMPN 181 Bareng Pak Edy Pak Sepian Pak Sepian ya Oke P.Edy Ini sebelah saya Pak Oh ini sebelah Oke oke Ya cukup segitu Pak Sepian Untuk yang mata pelajarannya Pak Pak Dwi Dari PJOKA Sama-sama Pak Hadin Oke PJOKA Oke Terima kasih Pak Dwi Juliana Sesekolah dengan Pak Edy Suprianto tadi Selanjutnya Ibu Nimas Ratna Silahkan Ibu Nimas Ratna Baik Selamat pagi Pak Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Saya Nimas Ratna Wahyu Nindia Saya mengampu mata pelajaran Bimbingan konseling Pak Kebetulan hari ini Saya Berkegiatan Bareng dengan teman saya Bapak Hermansyah Beliau mengajar Injas Orkes Tapi karena sinyal di ruang asli kurang bagus Jadi beliau Ada di ruang TU Sekarang ini Seperti itu Ini sudah kedua kalinya Saya bertemu dengan Bapak Sofian nih Pada saat peteknya Juga kemarin dengan Bapak Sofian Oke Ibu Nimas Makanya Nimas Sepertinya tidak asing SMN 1 Jakarta Bimbingan konseling Iya Pak Terima kasih banyak Ibu Nimas Kemudian yang berikutnya Ada Pak Edy Suprianto Silahkan Kenalan sama yang lain Iya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sehat Untuk Pak Sofian Dan teman-teman semua Perkenalkan Nama saya Pak Edy Suprianto Dari SMP Negeri 181 Jakarta Bergabung juga dengan Pak Dwi Juliana Mengajar pendidikan agama Islam Bersyukur Saya sangat pribadi Dibikan kesempatan Untuk Menimba ilmu Mudah-mudahan Ilmu yang kami dapat Bisa diterapkan Sekaligus nanti bisa Apa namanya Terkucurkan Buat teman-teman yang lain Di sekolah kami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Ustadz Edy Berarti yang memanggil ya Pak Ustadz Edy Suprianto Oke Terima kasih Yang berikutnya Ada Ibu Oriza Amelia Silahkan Ibu Oriza Amelia Baik Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya perkenalkan Nama saya Oriza Amelia Satuan unit sekolah saya SMP Makna Baksi Saya mengajar seni budaya Selain mengajar di SMP Saya mengajar di alia Pak Sejarah Kebudayaan Islam Mungkin itu aja Pak Cukup Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kemudian mengajar juga di alia Atau di tingkat atasnya Berarti jangan-jangan ada ininya juga ya Beririsan dengan pendidikan agama Islam juga Seperti yang sejarah budayaan Islam ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang berikutnya Ada Pak Hermansyah Hermansyah Oke Pak Hermansyah ini belum bisa merename Ini ya Profilnya Silahkan Pak Hermansyah Hei Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hadi Waalaikumsalam Pak Hermansyah Tadi pagi saya kelempar nih Tadi kelempar nih Ini baru masuk lagi Tadi sebenarnya udah di-rename Ini mau di-rename lagi nih sekarang Rename ulang Demikian Pak Hadi Terima kasih Perkenalan dulu silahkan Oh baik Perkenalan Oke Saya Pak Hermansyah Dari SMPN 1 Jakarta Mapa saya adalah PJOK Olahraga Pak Hadi Jadi Sementara demikian kali ya Perkenalannya Hermansyah Hermansyah Mata pelajarannya PJOK Olahraga Terima kasih Pak Hadi Oke Terima kasih banyak Pak Hermansyah Ini berarti satu sekolah Dengan Ibu Nima Sratna Betul Betul sekali SMPN 1 Jakarta Yang PJOK-PJOK ini Nanti kita kasih tugas tambahan Tiap harinya Mandu kita untuk Senang pagi Lebih dulu ya I speak Tinggal pagi Pak Hermansyah Oke Oke Terima kasih Yang berikutnya Ada Pak Rustam Herman Kesuma Silakan Pak Rustam Selamat pagi Bapak Ibu Selamat pagi Nama saya Rustam Dari SMP Kristen Anugrah Saya mengajar bahasa Inggris Terima kasih Pak Oke Bahasa Inggris Oke Dari SMP Kristen Anugrah ya Pak Rustam Terima kasih Berikutnya Yang belum ada kameranya Yang belum on kameranya Ada Pak Edi Pak Edi Pak Edi Udah tadi ya Siapa Ini Bu Budwi ya Bu Budwi Budiharti Silakan Bu Budwi Budiharti Bu Budwi Halo Oke Kebijakannya Bapak dan Ibu guru semua Nanti yang kameranya Tidak aktif Nanti akan kita lempar Di main room saja Jadi mereka silakan Diam-diaman Di kelas utama saja Yang kameranya tidak aktif Begitu ya Sepakat ya Jadi bagi yang kameranya Tidak aktif Nanti Maka Kita akan lempar Langsung di Main room saja Di ruang utama saja Jadi silakan Tidak usah Tidak usah ngapa-ngapain Kalau di ruang utama Selamat pagi Pak Oke silakan Mohon maaf ya Pak Ini saya sambil Mengajar Jadi Kadang nyala Kadang akan mematikan kamera Jadi saya mohon izin dulu Sekarang gitu ya Pak Ini sebentar lagi sih Saya Jamnya sudah Nanti lagi Jam 10 Jadi Saya bisa Meminta izin ke Bapak Atas hal ini Jadi saya tetap mendengarkan Pak Menggunakan headset Tidak apa-apa Bu Monika Ezra Harapannya Ini yang pertama Dan terakhir ya Untuk besok Sampai dengan hari Jumat Saya berharap Bu Monika Ezra Bisa Ini ya Mengkomunikasikan Ke kepala sekolahnya Bahasanya Bu Monika Ezra Sedang mengikuti pelatihan Karena kalau Multitasking Seperti ini Harap ini Takutnya nanti Tidak maksimal ya Mengajar Mengikuti pelatihan Terpecah-pecah Fokusnya Begitu ya Bu Monika Ezra Terima kasih ya Oke Sama-sama Bu Bu Monika Ezra Sebelum mengajar Silahkan Perkenalkan diri dulu saja Habis itu Nanti lanjut Mengajarnya Baik Terima kasih Atas Waktu dan izin Ya Pak Sofian Dan Bapak Ibu semuanya Selamat pagi Dan salam sehat selalu Perkenalkan Nama saya Monika Ezra Dari SMPK 1 Penabur Jakarta Di sini saya Mengajar Matematika Di kelas 7 Seperti itu Oke Matematika Oke terima kasih Bu Monika Ezra Silahkan Bisa Lanjutkan Mengajarnya Dan ketika sudah Selesai mengajar Nanti Langsung fokus Di pelatihannya Ibu ya Oke Terima kasih Yang berikutnya Di sini ada Ibu Siti Nurjana Silahkan Ibu Siti Nurjana Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Perkenalkan Nama saya Siti Nurjana Dari SMP 273 Jakarta Saya Sebagai Guru Mata Pelajaran MPK kelas 7 Oke Matematika ya Iya Dan SMP Berapa tadi Bu 278 273 Pak Oh 273 Oke Dan Untuk Mata Pelajarannya Matematika Terima kasih Ibu Siti Nurjana Yang berikutnya Ada Ibu Biwi Alawiah Silahkan Ibu Biwi Alawiah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu semua Perkenalkan Nama saya Ibu Biwi Alawiah Dari SMP Islam Al-Jihad Doharbaru Suaranya Mohon maaf Ibu Biwi Suaranya lirik Sekali ya Yang lain Mendengarkan dengan jelas Suara Ibu Biwi Kurang keras ya Pak Sudah jelas belum Pak ini Ini kurang jelas ya Pak Pakai headset aja Bu Pakai headset ya Lebih enak Lebih nyaman Silahkan Ibu Biwi Ya sudah Bisa didengar Ya sudah Silahkan Alhamdulillah Assalamualaikum Bapak Ibu semua Nama saya Ibu Biwi Alawiah Dari SMP Islam Al-Jihad Yohar Baru Saya Mengajar Pelajaran Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Di Juhar Baru ya Iya Pak Oke Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Selanjutnya Yang keempat belas Ada Christine Gloria Pratiwi Oke Untuk yang tidak aktif kameranya Ini Saya akan panggil Kemudian ketika Tidak merespon Langsung ke kelas utama Saya jadi silahkan Berdiam diri Saya jadi kelas utama Tidak apa Begitu ya Bapak Ibu ya Sepakat ya Oke Silahkan Ibu Christine Gloria Pratiwi Ibu Christine Bisa mendengarkan Suara saya Silahkan Ibu Ibu Christine Hello Ada yang bisa mendengar Suara Ibu Christine Bapak Ibu Belum ada Belum ada ya Oke Ibu Christine Silahkan diperbaiki Dahulu Ini audionya Ibu Nanti kalau sudah bisa Baru Ibu perkenalan Berikutnya Ada Ibu Dewi Rani Ibu Dewi Rani Silahkan Terdengar Pak Terdengar Ini orangnya yang mana ya Ibu Ibu Dewi Rani Dewi Rani Pak Maaf Kamera saya Bermasalah Pak Tidak terditek Tiap habis Update Windows Lalu seperti ini Oke Alternatifnya Mungkin bisa sign up Terlebih dahulu ya Ibu Dewi Rani Ya Kemudian nanti Bergabung kembali Ya Begitu ya Bu Ya Kalau nggak bisa juga Gimana Soalnya tadi Sudah dicoba Pak Oh sudah dicoba Kalau tidak bisa Silahkan gunakan Handphone Handphone-nya Ibu Dewi Rani Ada kamera ya kan Iya Pak Oke Silahkan gunakan Handphone Ya Jadi fleksibel saja Kalau handphone-nya Ada kameranya Dan itu bisa digunakan Mereka gunakan itu Ini saya kick dulu ya Bu Ya Oke Oke Ibu Dewi Rani Silahkan nanti Bergabung kembali Dengan menggunakan Handphone Ya Ibu saya kick dulu Oke Selanjutnya Ada Ibu Rahmawati Rizki Silahkan Ibu Rahmawati Rizki Ibu Rahmawati Rizki Halo Halo Iya Pak Selamat pagi Pagi Iya Maaf Pak Baru Apa namanya Baru join Baru on cam Baru on cam Kamera Mohon maaf ya Pak Tidak apa-apa Silahkan Ini perkenalan ya Pak ya Iya Bu Perkenalan terlebih dahulu Silahkan Iya Selamat pagi semuanya Perkenalkan Saya Rahmawati Rizki Putri Lucia Biasa dipanggil Rahma Saat ini Saya mengajar di SMP Negeri 10 Jakarta Pusat Pak SMPN Negeri 10 ya Iya Pak Oke Kemudian Di mata pelajaran apa Saya di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Oke IPS ya Iya Dan ini Device yang bisa digunakan Hanya handphone saja kah Tidak ada laptop Ada Ada laptop sih Pak Tapi ini karena Lagi sambil Dampingin Siswa yang Untuk Lomba IPS itu Jadi Saya mungkin lebih bisa Mobile pakai Telepon genggam dulu Pak Oke Silahkan Iya Tapi tetap harus on ya Iya Karena ketika nanti Bu Rahmawati Off camera Langsung saya Akan Fungsikan ke kelas utama saja Jadi silahkan Di sana Tidak On camera Tidak ada suara Juga tidak apa-apa Gitu ya Bu Rahmawati Iya Pak Terima kasih Pak Oke Sama-sama Bu Ibu Rahmawati Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Yang berikutnya Oh iya Sudah ada Ibu Dewi Rani Silahkan Ibu Dewi Rani Sudah bisa Ini Ibu Silahkan Sudah terlihat Iya Pak Assalamualaikum Selamat pagi Pagi Nama saya Dewi Saya dari SMP Negeri 118 Mengajar Bahasa Indonesia Kelas 7 118 118 Tadi dengan Oh iya 181 Yang tadi ya Ibu Di 118 ya Iya Pak SMP 118 Kemudian Mata Pelajarannya Bahasa Indonesia Oke Jadi akan menggunakan Handphone terus Sampai nanti Jam 10 ya Bu Dewi Rani Sepertinya Sampai hari Jumat Sampai hari Jumat Diperbaiki terlebih dahulu Laptopnya Saya kira ya Daripada Saya usahakan Pak Oke Diusahakan Oke Sudah 16 Orang Ada lagi yang belum Bapak Ibu Silahkan Siapa Pak Sofian Mohon maaf Saya belum Silahkan Ibu Puji Sepertinya audionya bermasalah Silahkan Iya betul Baik Terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Puji Hartini Saya mengajar Di SMP Makna Bakti Kebetulan Saya bersamaan Dengan Ibu Oriza Amelia Nah Di sini Saya mengajar Pelajaran IPA Pak Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Puji Ibu Ibu Sama siapa tadi Ibu Ibu Oriza Bareng Ibu Oriza Amelia Sama-sama di SMP Makna Bakti Oh SMP Makna Bakti Iya Oke Oke Yang lain Siapa yang belum Bapak Ibu Silahkan Satu orang lagi Sepertinya Silahkan Siapa Yang belum Ibu Dwi Budi Harti Ini sudah Belum tadi Ibu Ibu Dwi Budi Mohon maaf Pak Itu rekam saya Sepertinya Beda ruangan Sepertinya Beda ruangan Iya Oke Jadi silahkan Ini Ibu Siapa Ibu Dwi Budi Harti Saya Nanti saya telepon dulu Silahkan Ditelepon terlebih dahulu Kalau tidak ada ini Respon Langsung kita keluarkan Seja Jadi tidak hadir Pada pertemuan Hari kedua Ibu Dwi Budi Hati Oke Saya kira sudah cukup Perkenalannya Bapak Ibu guru semua Ibu Monica Ezra Sudah selesai Mengajarnya Atau masih Sudah Pak Sampai nanti Jam 10 Baru mulai Oke Kita nanti Selesainya jam 10 Jadi itu Pak Ini selesai Nanti Ibu Monica Ezra Bisa langsung Mengajar kembali Terima kasih Pak Oke Sama-sama Kita mulai Kalau begitu Bapak dan Ibu guru semua Pak Hadi Oke silahkan Gimana Pak Jelas gak Jelas Jelas Pak Jelas Terima kasih Pak Terima kasih Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Kalau begitu kita mulai saja Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Wassalamualaikum Walaikum Wassalamualaikum Walaikum Alhamdulillah Hari ini Merupakan Hari kedua Hari kedua Pelatihan Lesson Study Yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru Di tingkat sekolah Menengah pertama Di wilayah Jakarta Pusat Karena hari ini Hari kedua Ada beberapa hal Yang harus Di Ini ya Yang harus dipahami Oleh Bapak dan Ibu guru semua Kaitannya dengan Online training Kaitannya dengan Pembelajaran Lesson Study Kemudian juga Kaitannya dengan Pelatihan Secara daring Yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru Yang pertama Fokus Fokus Ada yang ingin Disampaikan Pak Mohon izin Tidak ada Pak Tidak ada Oke Jadi ada beberapa Hal yang perlu Diketahui Yang harus Dipahami oleh Bapak dan Ibu guru Peserta Pelatihan Lesson Study Yang pertama Pelatihan ini Merupakan Online training Itu hal pertama Yang harus dipahami Dan Konsekuensi Dari online training Jadi Nanti Dalam Tatap Tatap Muka Maya Kita Tiap Harinya Sampai Dengan Hari Jumat Kita Nanti Lebih Ke Diskusi Sesuai Dengan Pembelajaran Mandiri Yang telah Dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru Semua Sesuai Dengan Modul Sesuai Dengan Bahan Tayang Sesuai Dengan Video Yang ada Di dalam Learning Management System Jadi Saya Nanti Tidak Akan Memberikan Kuliah Atau Memberikan Penjelasan Panjang Lebar Dari A Sampai Z Kaitannya Dengan Lesson Study Tapi Harapannya Nanti Kita Akan Berdiskusi Sesuai Dengan Hasil Bacaan Sesuai Dengan Hasil Pemahaman Bapak Dan Ibu Guru Semua Itu Yang pertama Tadi Ada Pembelajaran Mandiri Kemudian Yang berikutnya Nanti Ada Diskusi Pendalaman Sesuai Dengan Konsep Konsep Lesson Study Kemudian Yang kedua Di dalam LMS Learning Management System Pelatihan Apapun Yang Saya Berikan Baik Itu Pelatihan Bagi Guru Kemudian Bagi Bagi Kepala Sekolah Kemudian Bagi Mahasiswa Dan Lain Sebagainya Setiap Pelatihan Yang Saya Berikan Itu Selalu Ada Dokumentasinya Seperti Yang Kemarin Ini Di Dalam LMS Sudah Saya Tautkan Sudah Saya Tautkan Video Satu Video Untuk Hari Pertama Pelatihan Hari Pertama Pelatihan Lesson Study Ketika Bapak Bapak Ibu Guru Sudah Mengakses Learning Management System Maka Di Dalamnya Sudah Ada Beragam Beragam Ini Beragam Konten Mulai Dari Modul Kemudian Ada Lembar Kerja Kemudian Ada Pre-end Post-test Kemudian Ada Bahan Tayang Dan Ada Video Pelatihan Jadi Nanti Tiap Harinya Pertemuan Kita Ini Saya rekam Tadi Dari Awal Sampai Dengan Berakhir Nanti Di Pukul 10 Kemudian Nanti Itu Akan Saya Upload Dan Akan Saya Letakkan Di Dalam Learning Management System Jadi Bagi Bapak Dan Ibu Guru Yang Mempunyai Kesibukan Lainnya Misalnya Mengajar Dan Lain Sebagainya Harapannya Silahkan Membuat Skala Prioritas Apakah Harus Mengajar Atau Mengikuti Pelatihan Karena Multitasking Itu Tidak Selamanya Baik Tentunya Jadi Mudah-mudahan Bapak Dan Ibu Guru Semua Serius Dalam Mengikuti Pelatihan Itu Hal Yang Kedua Bapak Dan Ibu Guru Kemudian Hal Yang Ketiga Yang Ingin Saya Sampaikan Tiap Harinya Selain Hari Pertama Yang Kemarin Nantinya Bapak Bapak Ibu Guru Akan Memiliki Lembar Kerja Akan Mengerjakan Lembar Kerja Atau Tagihan Tagihan Yang Tentunya Tagihan Tagihan Tersebut Merupakan Intisari Dari Apa Yang Kita Diskusikan Tiap Hari Jadi Sekali Lagi Misalnya Pada Hari Ini Nanti Kita Akan Membahas Kaitannya Dengan An Overview Of Lesson Study Kaitannya Dengan Apa Sebenarnya Lesson Study Kemudian Prinsip Prinsip Apa Kemudian Hal-hal Yang Penting Terkait Dengan Pembelajaran Lesson Study Itu Yang Ketiga Lembar Kerja Kemudian Berikutnya Karena Ini Pelatihan Daring Atau Online Training Maka Saya Tentunya Tidak Akan Bisa Untuk Mengontrol Semua Aktivitas Bapak Dan Ibu Guru Semua Waktu Kita Terbatas Mulai Dari Pukul 8 Pagi Sampai Dengan Pukul 10 Kemudian Dilanjut Nanti Bapak Dan Ibu Guru Semua Mengerjakan Semua Lembar Kerja Membaca Modul Menonton Video Kaitannya Dengan Lesson Study Di Learning Management System Cukup Jelas Bapak Dan Ibu Guru Semua Ada Yang Ditanyakan Tidak Ada Oke Berarti Saya mau Bertanya Pak Sofian Oke Silahkan Ibu Apa yang Ingin Ditanyakan Ibu Saya Sudah Bergabung Dari Kemarin Di Kelas Zoom Ataupun Di Grup Pak Sofian Tapi Kendalanya Saya Belum Baca Modul Karena Saya Belum Dapat Akun Di LMS Sehingga Sampai Hari Ini Saya Belum Buka Modul Yang Sudah Bapak Share Melalui LMS Oke Ada Yang lain Yang Kasusnya Sama Dengan Ibu Nima Seratna Bapak Ibu Ada Aman Alhamdulillah Aman Alhamdulillah Aman Oke Yang satu Sekolah Dengan Ibu Nimas Siapa Pak Hermansa Pak Hermansa Pak Pak Serpian Halo Pak Hermansa Aman Untuk Modulnya Pak Aman Aman Alhamdulillah Karena Satu Sekolah Dengan Ibu Nimas Mohon Izin Bantuannya Untuk Dikirimkan Melalui WA Atau Tinggal Dikopikan Pake Flashlist Diberikan Kepada Ibu Nimas Nanti Pak Hermansa Siap Siap Terima kasih Banyak Jadi Sudah Problem Solved Nanti Ibu Nimas Ratna Silahkan Minta Ke Pak Hermansa Kemudian Mudah-mudahan Sesegera Mungkin Nantinya Ibu Nimas Ratna Akan Punya Akun Segera Minta Nanti Di Mas Adi Atau Di Mbak Gina Di P2KPTK2 Jakarta Pusan Begitu Ya Terima Kasih Pak Oke Sama-sama Yang lain Silahkan Ada lagi Bapak Ibu Yang ingin Ditanyakan Kalau tidak Kita langsung Akan Ke Struktur Program Ini Ibu Ibu Dwi Juliana Ini Tadi Dwi Juliana Ibu Dwi Juliana PJOK SMP 181 Pak Dwi Pak Oh Pak Dwi Oke 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 Kemudian Ada Ibu Dwi Ini Benar Ibu Dwi Budiah Arti Sudah Benar Ibu Dwi Budiah Arti Tidak Bisa Dihubungi Ibu Siti Nur Jana Oh Iya Pak Handphone Nya Lagi Nggak Aktif Mohon Maaf Ya Sudah Kalau Itu Kalau Tidak Aktif Kita Keluarkan Saja Yang Pesanggutan Tidak Ikut Di Hari Yang Ini Sudah Saya Keluarkan Oke Yang Lain Ada Lagi Yang Ditanyakan Bapak Ibu Kalau Tidak Kita Langsung Ke Struktur Program Ada Lagi Yang Ditanyakan Sudah 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 Dari Bumat Ada Lagi Bapak Ibu Yang In Ditanyakan Oke Saya Kira Tidak Ada Semuanya Sudah Diam Dan Kita Langsung Ke Struktur Program Sudah Bisa Terlihat Sudah 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 Oke Oke Untuk Yang Struktur Program Pelatihan Lesson Tadi Bapak Dan Ibu Guru Semua Sudah Mendownload Belum Di LMS Sudah Belum Hello Belum 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 Oke Kalau Begitu Saya Tanya Sudah Bisa Masuk Kedalam LMS Semua Bapak Ibu Sudah Pak Sudah Sudah Tapi Belum Mendownload Untuk Struktur Program Pelatihan Ya Betul Belum Baru Masuk Baru Masuk Dan Sudah Ada Dari Kemarin Ini Untuk Yang Struktur Program Pelatihannya Oke Oke Kita Lihat Bapak Dan Ibu Guru Semua Setiap Pelatihan Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas Kemudian Pelatihan Multimedia Ini Yang Suaranya Mohon Maaf Bisa Di Mute Lebih Dahulu Ya Bapak Mohon Ijin Bisa Dibantu Untuk Di Mute Terlebih Dahulu Bapak Sudah Ya Oke Terima Kasih Banyak Oke Bapak Dan Ibu Guru Semua Hal Yang Pertama Kita Akan Bahas Itu Setelah Tadi Ada Beberapa Poin Penting Kaitannya Dengan Pelatihan Lesson Study Yang Harus Diperhatikan Oleh Bapak Dan Ibu Guru Semua Tentunya Adalah Struktur Program Pelatihan Lesson Study Jadi Total Disini Jumlah Total JP Nya Jumlah Pelajarannya 50 JP Bapak Ibu Disini Untuk Poin Pertama Pembukaan Dan Penutupan Penjelasan Program Pelatihan Total 4 JP Ini Sudah Dilakukan Sudah Diikuti oleh Bapak Dan Ibu Guru Semua Kemarin Pada Hari Pertama Pelatihan Untuk Pembukaan Dan Penutupan Penutupan Tentunya Tentunya Nanti Hari Jumat Kemudian Penjelasan Program Pelatihan Juga Sudah Kemarin Di Hari Pertama Disini Ada Penjelasan Kaitannya Dengan Learning Management System Kemarin Kemudian Lessons Itu 5 JP Kemudian Untuk Yang Hari Ketiga Besok Ini Tahapan Pelaksanaan Lesson Study Jadi Masing-masing Bapak Dan Ibu Guru Besok Kita Akan Mendiskusikan Tahapan Tahapan Dalam Pelaksanaan Lesson Study Itu Seperti Apa Dan Ini Waktunya Lumayan Panjang Ada 15 JP Kemudian Selanjutnya Pada Hari Ke Empat Di Hari Kamis Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Dengan Menerapkan Lesson Study Ini Yang Akan Kita Diskusikan Bersama Di Hari Kamis Kemudian Di Hari Terakhir Di Hari Jumat Bersamaan Dengan Penutupan Nantinya Akan Ada Penyusunan Instrumen Evaluasi Penyusunan Instrumen Evaluasi Ini Tentunya Bertujuan Untuk Dijadikan Sebagai Salah Satu Tolak Ukur Apakah Pembelajaran Dengan Menerapkan Lesson Study Sudah Sesuai Dengan Target Yang Kita Ingin Car Target Yang Kita Ingin Capai Di Awal Ini Di Hari Terakhir Jadi Hari Jumat Bapak Dan Ibu Guru Selain Mengikuti Post Test Nantinya Akan Menyusun Instrumen Evaluasi Kemudian Kemudian Nanti Akan Mengikuti Tahapan Penutupan Dan Ini Ada Tujuh JP Kemudian Untuk Yang Penunjang Penunjang Ini Ada Empat JP Pengenalan Learning Management System Saya Sangat Yakin Karena Semuanya Merupakan Guru Sekolah Menengah Pertama Di Jakarta Untuk Yang LMS Sudah Sangat Familiar Kemarin Ketika Sudah Diberikan Pelatihannya Ini Ada Dua JP Kemudian Yang Terakhir Ada Pre Dan Post Test Ini Masing-masing Dua JP Sehingga Total Ada 50 JP Yang Harus Diikuti Oleh Bapak Dan Ibu Guru Ketika Mengikuti Online Training Ini Oke Dari Ini Semua Ada Yang Ingin Ditanyakan Bapak Ibu Ada Atau Sudah Cukup Jelas Sudah Cukup Jelas Sudah Jelas Pak Jelas Pak Oke Terima kasih Saya stop Share Dan Ada Beberapa orang Yang baru bergabung Sepertinya Ibu Kartika Tadi tidak ada Ibu Kartika Silahkan Ibu Bisa memperkenalkan Diri terlebih dahulu Ibu Ya baik Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kartika Yuliana Guru BK Di SMP 118 Ibu Kartika Kenapa Baru bergabung Sekarang Iya Pak Tadi Ada Siswa Yang Harus Di Counseling Dulu Pak Karena Ada Untuk Hari Ketiga Empat Dan Lima Mudah-mudahan Counselingnya Nanti Di luar jam Pelatihan Ya Baik Oke Terima Kasih Kemudian berikutnya Ini ada Ada Ibu Siapa Ada Ibu Sebenarnya Ada Ibu Siapa Fenty Erawati Fenty Erawati Halo Ibu Iya Pak Oke Ibu Bisa Di Maaf Saya Tidak Bisa Menghidupkan Kamera Pak Karena Saya Sedang Mengantar Anak-anak Lomba Oke Ini Ibu Mengaktifkan Kamera Iya Ini Barusan Saya Mengaktifkan Kamera Maksudnya Saya Menunjukkan Di Sekitar Saya Loh Pak Gitu Kalau Saya Sedang Mengantar Anak-anak Lomba Pak Jadi Saya Sambil Menyambi Gitu Loh Pak Agar Saya Tidak Ketinggalan Oke Terima Kasih Banyak Saya Bisa Enggak Pak Itu Maksudnya Bisa Enggak Saya Hanya Mengikuti Setengah Hari Gitu Pak Karena Nanti Lombanya Dimulai Presentasinya Siang Hari Gitu Oke Berarti Ibu Tidak Menyimak Dari Awal Tadi Sesi Tetap Buka Maya Kita Dari Pukul 8 Sampil Pukul 10 Setelah Itu Silahkan Mau Mengikuti Kegiatan Ya Karena Tadi Saya Registrasi Pak Saya Registrasi Dulu Tadi Pak Lalu Tes Antigen Kami Tes Antigen Dulu Pak Tadi Waktu Jum 8 Pagi Tadi Makanya Saya Terlambat Masuk Ke Jum Ini Mohon Maaf Pak Untuk Hari Ini Hari Ini Aja Hari Ini Aja Pak Karena Tidak Ada Yang Lain Lagi Pak Yang Bisa Mengantar Jadi Saya Yang Mengantar Kebetulan Saya Yang Mendaftarkan Saya Pikir Waktunya Tidak Bertabrakan Ternyata Bertabrakan Waktunya Mohon Maaf Pak Oke Bupi Penti Yerawati Ini Pada Mata Pelajaran Apa Iya Saya Mata Pelajaran Ini Pak IPS Makanya Kemarin Saya Tanyakan Kepan Itiak Kan Disitu Kan Tertulisnya Untuk Pak Iya Pak Apakah Saya Bisa Gitu Masuk Gitu Mengikuti Pelatihan Ini Gitu Katanya Untuk Semua Mapel Boleh Bu Saya Menanyakan Kepada Pak Yoga Pak Kemaren Iya Ibu Penti Jadi Semua Mapel Bisa Mengikuti Pelatihan Ini Bu Jadi Bukan Hanya PAI Khusus Mereka Tadi Yang ada Pelatihan Ini Ya Jadi Untuk SMP Katanya Kan Bisa Pak Semua Mapel Makanya Saya Ikut Gitu Oke Tapi Ya Itu Pak Mohon Maaf Saya Gak Bisa Maksimal Gitu Hari Ini Khusus Hari Ini Aja Karena Lombanya Hanya Hari Ini Dari Pagi Sampai Setengah Lima Pak Oke Tidak 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 Bapak Bu Penti Erawati Silahkan Menonton Rekaman Apa Yang Kita Diskusikan Saja Oke Bu Saya Menyimak Aja Gitu Pak Silahkan Silahkan Yang Dijelaskan An Overview Of Lesson Study Saya Akan Mulai Dari Pak Edi Suprianto Terlebih Dahulu Silahkan Pak Edi Suprianto Pak Edi Silahkan Bisa Dijelaskan Hasil Pembelajaran Mandiri Yang Sudah Dilakukan Oleh Pak Edi Suprianto Sudah Menulut Modul Kemudian Sudah Mempelajari Pintas Kaitannya Dengan Lesson Study Silahkan Pak Edi Suprianto Ya Baik Terima Kasih Ya Setelah Kami Baca Juga Bila Maksimal Pak Sotjan Perihal Lesson Study Pada Prinsipnya Lesson Study Ini Adalah Kita Sebagai Pendidik Itu Memiliki Kemampuan Dalam Membuat Satu Konsep Pembelajaran Yang Lebih Efektif Disesuaikan Dengan Keadaan Peserta Didik Karena Peserta Didik Ini Beragam Kemampuannya Pun Juga Gaya Belajarnya Maka Pendidik Diharapkan Mampu Mendesain Skenario Belajar Itu Dengan Sebaik Mungkin Sehingga Pembelajaran Itu Lebih Efektif Karena Tantangannya Anak-anak kita Itu kan Kemampuannya Beragam Terlebih Kalau di Sekolah Kami Itu Anak-anak Mulai Dari Anak-anak Yang Paling Pintar Sangat Pintar Bahkan Mungkin Kurang Pintar Ada Semua Jadi Disini Kita Dituntut Bagaimana Membuat Konsep Materi Misalnya Kemudian Urutan Pembelajarannya Seperti Apa Langkah-langkahnya Bagaimana Pun Juga Pemilihan Alat Dan Sumber Belajarnya Harus Tepat Karena Kalau Tidak Tepat Bisa Jadi Nanti Banyak Kendala Yang Pada Akhirnya Pembelajaran Dianggap Tidak Efektif Dan Ujung-ujungnya Kita Pada Saat Evaluasi Itu Evaluasinya Kurang Bermakna Nah Ini Yang Kita Harapkan Mungkin Dari Pembelajaran Lessons Tadi Jadi Memang Guru Dituntut Memiliki Kepiawayan Dalam Mengajar Sekaligus Mulai Dari Pendahuluan Konten Isi Sampai Kepada Evaluasi Mungkin Itu Pak Sofian Kalau Menurut Saya Terima kasih Terima kasih Banyak Pak Edi Suprianto Saya yakin Sudah Membaca Setintas Selanjutnya Saya akan Adpin Berikutnya Silahkan Kita punya Ibu Monica Ezra Silahkan Ibu Monica Ezra Oke Terima kasih Terima kasih Atas Waktunya Jadi Saya Bacanya Masih Sekilas Sekilas Aja Enggak Benar-benar Semuanya Dibaca Nah Kalau Saya Baca Sekilas Sekilas Ini Saya Melihat Bahwa Lesson Study Ini Seperti PTK Karena Disini Pembelajaran Anaknya Itu Kita Seperti Biasa Kalau PTK Itu Ada Refleksi Dan lain Sebagainya Kemudian Bersiklus Jadi Kalau Misalnya Belum Tercapai Itu Akan Berlanjut Terus Jadi Ada Siklus Jadi Proses Itu Akan Berlanjut Terus Sampai Mendapatkan Tujuannya Yang Kita Harapkan Nah Saya Melihat Disini Kemarin Saya Membaca Business Study Itu Mirip-mirip Seperti PTK Itu Jadi Bersiklus Kemudian Selalu Berlanjut Siklusnya Sampai Kira-kira Oh iya cukup Mungkin Sudah Selesai Kita Tahu Bahwa Anak-anak Itu Bisa Melakukan Pembelajaran Ini Dengan Beberapa Siklus Yang sudah Kita Lalui Itu Jadi Memang Prosesnya Berkelanjutan Terus Seperti itu Saya kira Itu saja Pak Safiya Terima kasih Oke Terima kasih Banyak Ibu Monica Ezra Dan ada Pak Eddie Suprianto Tadi Masing-masing Dari Kedua Ini Dua Guru Bapak Dan Ibu Guru Semua Ada Beberapa Poin Penting Kaitannya Dengan Lesson Study Tapi Belum Secara Comprehensive Ada Yang Ingin Menanggapi Silahkan Ada Yang Ingin Ini Biasanya Kalau Saya Tanyakan Seperti Ini Langsung Sepin Oke Sepin Oke Time Is Yours Mr. Rustam Herman Kesuma Oke Terima kasih Pak Oke Silahkan Kalau Yang Dari Saya Lihat Kurang lebih Sama Seperti Gue Modeka Oke Saya Tidak Sebentar Pak Rustam Saya Tidak Mau Sama Harus Maksudnya Yang Poin Yang Saya Takut Tadi Saya Mau Jelasin Sama Tapi Yang Saya Lihat Kalau Leser Study Itu Bedanya Adalah Dia Penelitian Tindakan Kelas Tapi Kita Dalam Lebih Dari Satu Orang Kalau Penelitian Tindakan Kelas Kita Lalu Kalau Lihat Saya Hampir Menyerupai Seperti Seperti Jadi Kita Masuk Ke Kelas Untuk Mengamati Pembelajaran Mengamati Cara Gurunya Belajar Dan Kita Catat Jadi Saya Tadi Ketinggalan Di Meja BPA Bapak Mohon Izin Pak Hermann Siap Siap Oke Terima kasih Ada Lagi Yang Disampaikan Cukup Oke Kemudian Saya Tambahkan Ibu Siti Nurjana Perspektif Lainnya Kita Menjadi Lessons Tadi Baik Pak Kalau Itu Pembelajaran Yang Mempergunakan Lebih Ada Ada Yang Mendengar Suara Beliau Bapak Ibu Halo Kedengaran Ada Pak Kedengaran Pak Mohon Maaf Pak Silahkan Sudah Kedengaran Pak Oke Kedengaran Silahkan Jadi Lesson Tadi Guru Itu Mempermudar Pembelajaran Secara Konseptual Dimana Termasuk Dalam Metode Pembelajaran Yang Sistematik Secara Interaktif Dan Efektif Secara Cermat Juga Terus Sama Juga Yang Dibilang Hama Ibu Monica Termasuk Juga Dalam PTK Ternyata Saya Baru Tahu Ternyata Juga Masuk Dalam PTK Pak Ternyata Masuk Kedalam PTK Oke Itu saja Udah Itu saja Cukup Oke Terima kasih Banyak Pak Rustam Dan Ibu Siti Nurjana Berikutnya Oke Berikutnya Saya Akan Minta Pak Ahadin Silahkan Pak Ahadin Hasil Bacaan Bapak Silahkan Ya Baik Pak Ini Baru Baca Sekilas Di LMS Tadi Pagi Untuk Lisen Study Kita Emang Kayaknya 11-12 Sama PTK Cuman Kalau PTK Itu Kita Mencari Masalahnya Dulu Apa Yang Harus Kita Tindak Di Kelas Tersebut Ada Masalah Apa Untuk Troublemya Dimana Tapi Kalau Lisen Study Kayaknya Lebih Mengarah Ke Bentar Apa Kemodel Pembelajaran Biar Lebih Menyenangkan Dan Lebih Efektif Mungkin Oke Terima kasih Pak Ahadin Yang Berikutnya Sebentar Ibu Siapa Silahkan Ibu Dewi Rani Baik Pak Kalau Dari Yang Saya Baca Itu Ternyata Lesson Study Itu Saya Pikir Awalnya Adalah Kayak RPP Tapi Ternyata Setelah Dibaca Justru Lesson Study Itu Adalah Pembinaan Untuk Guru-guru Bagaimana Cara Memberikan Pengajaran Yang Efektif Menyenangkan Dan Bisa Dapatkan Hasil Yang Masimal Dan Ini Merupakan Seperti Yang Ibu Tadi Sampaikan Berkelanjutan Jangan Misalnya Kita Sudah Berhasil Terus Kita Stuck Di Metode Tapi Harusnya Kita Masih Bisa Mengembangkan Dengan Metode Metode Lain Yang Mungkin Bisa Menghasilkan Hasil Yang Lebih Maksimal Itu Aja Pak Pemahaman Saya Terima 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 Sudah Sempat Membaca Dan Sudah Ada Konsep Dasar Konsep Awal Kaitannya Dengan Lesson Study Ada Yang Ingin Menambahkan Yang Lain Bapak Dan Ibu Guru Tidak Ada Boleh Pak Sedikit Menang Silahkan Ibu Puji Jadi Mungkin Garis Besarnya Yang saya Tangkap Itu Disini Adanya Kolaborasi Nah Kolaborasi Ini Intinya Untuk Meningkatkan Profesionalitas Dari Guru Itu Sendiri Dimana Harapannya Nanti Itu Adalah Ada Kelanjutannya Apa Karena Di Dalam Langkahnya Itu Saya Tadi Baca Ada Si Melihat Di sana Berarti Ada Apa Ya Penilaian Dari Teman Sejawat Mungkin Kurang Lebih Seperti Itu Hal Itu Berarti Bisa Meningkatkan Ketika Teman Sendiri Melihat Misal Kurangnya Di bagian Mana Dan Itu Kan Bisa Menjadi Bagian Dari Evaluasi Pembelajaran Yang Dilaksanakan Harapannya Dari Profesional Yang Dilaksanakan Itu Ada Peningkatan Dari Hasil Pembelajaran Atau Kualitas Kualitas Pembelajaran Seperti Itu Terima 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 Yang saya Maksudkan Bapak Dan Ibu Guru Semua Ciri Khusus Ciri Utama Dari Lesson Study Itu Meninginkan Adanya Kolaborasi Ada Sisi-sisi Kolaboratif Kolegial Dalam Delivery Content Yang Kita Berikan Kepada Para Peserta Didik Atau Kepada Para Siswa Itu Merupakan Salah Satu Kiri Khususus Dari Lesson Study Ada Yang Lain Ingin Disampaikan Kaitannya Dengan Lesson Study Bapak Ibu Kalau Tidak Ada Saya Mulai Menjabarkan Bahan Tayang Yang Belum Saya Masukkan Di Dalam LMS Nanti Setelah Saya Jelaskan Kemudian Saya Masukkan Ke Dalam Learning Management System Ada Yang Ingin Ditanyakan Bapak Dan Ibu Guru Semua Sudah Cukup Jelas Tadi Masing-masing Dari Pak Edi Kemudian Pak Rustam Ibu Siti Kemudian Ada Ibu Monika Pak Ahadir Kemudian Ibu Dwi Rani Kaitannya Dengan Lesson Study Itu Sebenarnya Merupakan Sederhananya It is About Kajian Apa Kajian Pembelajaran Dan Sangat Keliru Ketika Kita Mengatakan Bahwasanya Lesson Study Itu Mirip Atau Sama Dengan Classroom Action Research Atau PTK Itu Sangat Sangat Berbeda Kenapa Berbeda Lesson Study Dan PTK Kalau Dalam Penelitian Tindakan Kelas Kita Mulai Melakukan PTK Itu Dimulai Dari Permasalahan Yang Kita Alami Tetapi Kalau Dalam Lesson Study Kita Mengkaji Proses Pembelajaran Yang Ada Di Dalam Kelas Kalau Dalam PTK Itu Ada Siklus Siklus Lengkapnya Dari Yang Pertama Perencanaan Sampai Dengan Tahapan Refleksi Sementara Di Dalam Lesson Study Kalau Di Dalam Lesson Study Itu Ada Yang Planning Kemudian Ada Implementing Kemudian Ada See Reflections Yang Membedakan Dan Yang Ini Yang Dianggap Sama Baik Itu Dalam Classroom Excellence Precise Atau PTK Dan Lesson Study Tujuannya Itu Sama Sama Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Itu Merupakan Tujuan Akhir Baik Itu Di Lesson Study Maupun Di Dalam Penelitian Tindakan Kelas Settingnya Sebenarnya Untuk Yang Lesson Study Ini Merupakan Salah Satu Pembelajaran Yang Sukses Dilakukan Di Jepang Kalau Bapak Dan Ibu Sudah Baca Di Jepang Kemudian Itu Di Adopsi Di Berbagai Negara Di Dunia Sampai Amerika Juga Mengadopsi Kaitannya Dengan Pembelajaran Lesson Study Tersebut Dan Di Dalam Lesson Study Itu Bapak Dan Ibu Berkolaborasi Dengan Baik Yang Satu Rumpun Ilmu Ataupun Dengan Semua Pihak Yang Ada Di Sekolah Jadi RPP RPP Yang Dibuat Itu Merupakan RPP Hasil Dari Kolaborasi Bersama Hasil Dari Pemikiran Bersama Berbeda Halnya Dalam Penelitian Tindakan Kelas Bapak Dan Ibu Guru Yang Menemui Permasalahannya Kemudian Bapak Dan Ibu Guru Secara Individu Secara Masing-masing Berusaha Untuk Memecahkan Permasalahannya Sementara Kalau dalam Lessons Tadi Satu Permasalahan Itu Dipikirkan Dipikirkan Solusinya Kemudian Diberikan Ini Diberikan Treatment Sesuai Dengan RPP Yang Telah Didiskusikan Oleh Banyak Orang Oleh Bapak Dan Ibu Guru Oleh Kepala Sekolah Dan Pihak-pihak Lain Yang Ada Di Sekolah Cukup Jelas Bapak-Ibu Jelas Jadi Kalau Misalnya Ditanyakan Kembali Apakah PTK Itu Sama Dengan Lesson Study Bukan Jawabannya Beda Berbedanya Sampai Mengatakan Bahwasannya PTK Dan Lesson Study Itu Merupakan Dua Yang Sama Lesson Study Kalau Dalam Bahasa Inggris Sederhananya Saya kira Pak Rustam Selaku Guru Bahasa Inggris Ini Pasti Paham Lesson Study Mengkaji Pembelajaran Kajian Pembelajaran Itu Kaitannya Dengan Semua Hal Kaitannya Dengan Konten Kaitannya Dengan Geo Belajar Siswa Kaitannya Dengan Permasalahan Yang Dialami Siswa Kaitannya Dengan Interaksi Yang Terbangun Kaitannya Dengan Target Apakah Sudah Tercapai Atau Tidak Itu Yang Ada Di Dalam Lesson Study Kajian Pembelajaran Secara Holistik Secara Menyeluruh Sehingga Diperlukan Kolaborasi Tadi Di Awal Saya Sudah Meminta Bapak Dan Ibu Guru Untuk Memperkenalkan Diri Masing-masing Harapannya Nanti Dari Beragamnya Mata Pelajaran Yang Diampu Oleh Bapak Dan Ibu Guru Semua Nanti Akan Ada Kolaborasi Misalnya Pak Ahadin Yang Olahraga Itu Nanti Bisa Berkolaborasi Dengan Ibu Rina Yang IPS Kemudian Bisa Dengan Pak Sitorus Yang Matematika Jadi Gimana Caranya Nanti Agar Materi-materi Yang Dikembangkan Materi-materi Yang Dikembangkan Itu Dapat Secara Menarik Dapat Secara Bermakna Disampaikan Kepada Para Peserta Diting Karena Dalam Lesson Study Untuk Lesson Study Itu Bapak Dan Ibu Guru Semua Bisa Dalam Satu Rumpun Ilmu Kemudian Dalam Rumpun Ilmu Yang Berbeda Kemudian Tingkatannya Bisa Untuk Ditingkat Sekolah Jadi Lintas Ilmu Kemudian Dari Berbagai Macam Background Yang Dimiliki Oleh Para Bapak Dan Ibu Semuanya Cukup Jelas Bapak Ibu Halo Cukup Jelas Silahkan Siapa Ibu Puji Ingin Pertanyaan Enggak Pak Tadi Kepencet Oke Kepencet Yang Lain Ada Yang Ditanyakan Bapak Ibu Bukartika Pak Dwi Juliana Ibu Rahmawati Pak Jamuri Ada Yang Ditanyakan Kalau Tidak Ada Langsung Silahkan Pak Silahkan Pak Silahkan Pak Ada 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 Saya Tidak Dengar Sama Sekali Ya Halo Pak Jamuri Silahkan Ada Ada Ditanyakan Pak Dan Ke-freeze Malah Oke Dan sudah Keluar Kalau gitu Nanti kita lanjut Saja Langsung Kita ke Bahan tayangnya Bapak Ibu Nanti Bahan tayang ini Selalu setelah Saya kompres Nanti akan Saya masuk Pak Sofian Gimana Pak Edi Ini Sesungguhnya Lesson Study Itu Berangkat Dari Apa Artinya Segala Sesuatu Pasti Ada Refleksi Maksudnya Kegiatan Atas Dasar Apa Kemudian Kita Membuat Kegiatan Seperti Ini Refleksi Dari Lapangan Penelitian Atau Bagaimana Kira-kira Begitu Pak Sofian Oke Terima Kasih Banyak Pak Edi Suprianto Kaitannya Dengan Lendasan Dasar Atau Kenapa Lesson Study Itu Pemutupi Lakukan Yang pertama Tentunya Lesson Study Itu merupakan Satu Proses Yang harus Dilakukan Sebagai Sebagai Salah Satu Upaya Tentunya Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Itu yang pertama Kemudian Yang kedua Itu Adalah Untuk Menciptakan Untuk Membuat Kolaborasi Antar Guru Baik Itu Di rumpun Ilmu Yang sama Maupun Di rumpun Ilmu Yang berbeda Sehingga Ketika Proses Delivery Pemberian Materi Yang kita Berikan Kepada Para Siswa Atau Peserta Didik Itu Dapat Dikaitkan Dengan Ragam Keilmuan Lainnya Kemudian Kenapa Lesson Study Harus Dilakukan Sederhananya Kajian Kaitannya Dengan Pembelajaran Itu Perlu Dilakukan Dikarenakan Selama Ini Di Indonesia Secara Umum Kaitannya Dengan Kajian Pembelajaran Yang Telah Dilakukan Itu Masih Cenderung Belum Bisa Sesuai Dengan Target Yang Diharapkan Misalnya Target Capaian Pembelajaran Target Capaian Pembelajaran Itu Sampai 80 Atau 90 Para Peserta Didik Atau Siswa Itu Mereka Sudah Memahami Apa Yang Diajarkan Akan Tetapi Realita Di Lampangan Itu Hanya 50 Hanya 60 Persen Saja Yang Dapat Memahami Apa Yang Sudah Mereka Pelajari Itulah Pentingnya Lesson Study Mengkaji Apa Yang Salah Di Materi Yang Diberikan Di Pendekatan Yang Dilakukan Oleh Kepada Guru Atau Di Strategi Yang Digunakan Oleh Guru Yang Bermasalah Kemudian Interaksinya Yang Bermasalah Itu Yang Dikaji Dalam Lesson Study Sederhananya Seperti itu Pak Edi Suprianto Mudah-mudahan Itu bisa menjawab Pak Halo Pak Ya Pak Baik Pak Oke Yang lain Ada lagi Bapak Ibu Pak Jamuri Sudah Bisa Nyambung Pak Audionya Ya Sudah Pak Maaf Pak Tadi lepas Oke Silahkan Pak Jamuri Gimana Pak Yang ini Tanyakan Pak Nah Tadi Untuk Jadi Kalau Misalkan Untuk Kolaborasi Itu Materinya Apa Harus Sesuai Atau Gimana Pak Kalau Untuk Kolaborasi Antar Guru Gitu Oke Terima kasih Banyak Pak Jamuri Untuk Kolaborasi Tadi Sudah Saya Sampaikan Dalam Lesson Study Pembelajaran Lesson Study Itu bisa Dalam Satu Rumpun Ilmu Yang Sama Atau Bisa Dalam Rumpun Ilmu Yang Berbeda Kalau Dalam Satu Rumpun Ilmu Yang Sama Kaitannya Nanti Ketika Refleksi Yang Diobservasi Tentunya Nanti Keseluruhan Baik Itu Konten Kemudian Lembar Kerja Yang Dibuat Kemudian Terkait Dengan Interaksinya Sementara Kalau Misalnya Lintas Ilmu Maka Nanti Lebih Kepada Strategi Yang Digunakan Untuk Mengajar Kemudian Pendekatannya Seperti Apa Dan Lain Begitu Ya Pak Jamuri Semoga Bisa Menjawab Pak Sudah Pak Terima kasih Pak Kalau Sudah Tidak Ada Yang Lain Saya Langsung Akan Mulai Menjelaskan Sedikit Saja Bapak Ibu Guru Untuk Yang Lesson Study Dan Nanti Materinya Insyaallah Akan Saya Compress Terlebih Dahulu Kemudian Akan Saya Masukkan Kedalam LMS Oke Saya Akan Mulai Di Sudah Bisa Terlihat Bapak Ibu Sudah 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 Oke Dan Karena Sudah Terlihat Mari Kita Akan Mulai Bapak Dan Ibu Guru Di Sini Di Slide Pertama Lesson Study Sebagai Pilihan Sarana Peningkatan Kualitas Pembelajaran Tadi Di Awal Saya Sudah Menyampaikan Bahwasannya Apapun Treatment Apapun Strategi Apapun Metode Apapun Media Yang Kita Gunakan Sebagai Guru Di Dalam Kelas Di Suatu Sekolah Itu Tujuannya Adalah Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di Sini Lesson Study Tadi Secara Sederhana Sudah Saya Jelaskan Itu Kaitannya Dengan Kajian Pembelajaran Kajian Pembelajaran Secara Menyeluruh Mulai Dari Tahapan Persiapan Sampai Dengan Tahapan Akhir Ketika Proses Delivery Pemberian Materi Ajar Kepada Para Peserta Didik Disini Dijelaskan Bahwasannya Lesson Study Sebagai Pilihan Sarana Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sama Halnya Ketika Kita Melakukan Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Guru Tujuannya Tentunya Untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran Begitu Juga Dengan Misalnya Mengadopsi Ragam Media Media Terbaru Media Media Relevan Terbaru Yang Dapat Digunakan Untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bagi Peserta Didik Kemudian Lesson Study Bapak Dan Ibu Guru Semua Tadi Sudah Saya Jelaskan Disini Ada Studi Atau Kajian Kaitannya Dengan Pembelajaran Muaranya Nanti Ketika Kita Sudah Mampu Untuk Mengkaji Proses Pembelajaran Yang Ada Di Kelas Kita Di Sekolah Kita Masing-masing Maka Nanti Akan Terbentuk Komunitas Belajar Di Sekolah Komunitas Belajar Di Sekolah Ini Maksudnya Apa? Komunitas Yang Saling Memberikan Feedback Saling Memberikan Proses Tahapan Refleksi Bagi Satu Guru Dan Guru Lainnya Yang Ada Di Dalam Sekolah Bapak Dan Ibu Guru Semua Itu Untuk Yang Lesson Study Kemudian Disini Untuk Apa itu Lesson Study Tadi Sudah Oke Minta Tolong Di Oke Tadi Sudah Dijelaskan Di Awal Bahwasannya Lesson Study Itu Merupakan Adopsi Dari Apa Yang Sudah Sukses Dilakukan Di Jepang Disini Dikatakan Namanya Ada Jukyuk Ken Q Adalah Suatu Model Pembinaan Profesi Pendidik Melalui Pengkajian Pembelajaran Secara Kolaboratif Dan Berkelanjutan Berdasarkan Prinsip-prinsip Kolegialitas Dan Mutual Learning Untuk Membangun Learning Community Jadi Sekali Lagi Lesson Study Itu Merupakan Suatu Bentuk Pembinaan Profesi Pendidik Yang Tujuannya Untuk Mengkaji Pembelajaran Secara Kolaboratif Kolaboratif Ini Kaitannya Dengan Satu Guru Dengan Yang Yang Lain Guru Lain Kemudian Bisa Juga Dengan Wakil Kepala Sekolah Dengan Kepala Sekolah Semua Pihak Yang Ada Di Sekolah Masing-masing Bapak Dan Ibu Guru Dan Tentunya Berlandeskan Prinsip Kolegialitas Dan Mutual Learning Untuk Membangun Learning Community Sehingga Nantinya Lesson Study Tidak Hanya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Akan Tetapi Juga Dapat Membangun Komunitas Pembelajaran Komunitas Guru-guru Yang Ini Sama-sama Memecahkan Permasalahan Yang Ada Di Kelas Sama-sama Memberikan Raga Media Yang Beragam Kepada Para Peserta Didik Ketika Mengajar Di Kelas Masing-masing Kemudian Berdasarkan Pendapatnya Louis Di Kemukakan Lesson Study Is a Cycle In Which Teacher Works Together To Consider The Long Term Goal For Students Bring The Goals To Life In Actual Research Lesson And Collaboratively Observe Discuss And Refin The Lesson Ini Menurut Louis Di Disini Merupakan Siklus Dimana Para Guru Bekerja Sama Berkolaborasi Kaitannya Dengan Long Term Goals For The Student Kaitannya Dengan Tujuan Jangka Panjang Mereka Bagi Para Peserta Didik Atau Bagi Para Siswa Bring Those Goal To Life In Actual Research Lesson Dan Ini Semua Dilakukan Secara Kolaboratif Dimulai Dengan Tahapan Observasi Kemudian Tahapan Diskusi Sehingga Akan Terbentuk Refined Lessons Pembelajaran Yang Benar-benar Sudah Mendapatkan Feedback Mendapatkan Masukan Sehingga Pembelajaran Tersebut Sesuai Dengan Long Term Goals Dari Para Siswa Ini Dari Pendapat Lewis Tahun 2022 Kemudian Lesson Study Disini Juga Suatu Proses Sistematis Yang Digulakan Oleh Guru-guru Jepang Untuk Menguji Keefektifan Pengajarannya Dalam Rangka Meningkatkan Hasil Pembelajaran Proses Sistematis Yang dimaksud Tentunya Adalah Kerja Guru Secara Kolaboratif Kemudian Ada Rencana Ada Perangkat Pembelajaran Tahapan Observasi Refleksi Dan Repisi RPP Secara Bersiklus Dan Secara Terus Menerus Kemudian Selanjutnya Secara Umum Disini Tujuannya Ada Dua Bapak Ibu Buru Semua Ada Tujuan Secara Umum Maupun Secara Khusus Untuk Yang Umum Meningkatkan Proses Dan Hasil Pembelajaran Kemudian Untuk Yang Khusus Meningkatkan Pengetahuan Tentang Materi Ajar Tentang Pelajaran Yang Bersumber Pengalaman Lapangan Dan Tentunya Untuk Meningkatkan Kemampuan Guru Melakukan Observasi Tentang Aktivitas Pembelajaran Siswa Kemudian Ini Juga Yang Lainnya Oke Ini Ada Beberapa Poin Penting Kaitannya Dengan Lesson Study Atau Kajian Pembelajaran Yang Pertama Itu Ada Lesson Study Ini Merupakan Term Atau Istilah Yang Digunakan Untuk Yang Kajian Pembelajaran Kemudian Ada Learning Community Ada Community Belajar Kemudian Ada Open Class Atau Open Lesson Dan Yang Selanjutnya Ada Guru Model Jadi Ini Merupakan Istilah Yang Ada Lesson Study Atau Dalam Kajian Pembelajaran Kemudian Berikutnya Tahapan Tahapannya Ada Plan Do And See Sesimpel Itu Saja Plan Do And See Di Sini Bapak Dan Ibu Guru Dapat Memulai Tahapan Lesson Study Itu Tentunya Dengan Tahapan Perencanaan Implementasi Dan Ada Kegiatan Refleksinya Oke Ini Merupakan Siklus 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 Pengkajian Pembelajaran Dalam Lesson Study Di Indonesia Disini Ada Tiga Ada Perencanaan Pelaksanaan Dan Refleksi Untuk Open Open Class Dan Open Lesson Di Sini Sehingga Ketika Plan Do Dan C Sudah Dilakukan Sudah Ada Open Class Sudah Ada Open Lesson Sehingga Nanti Akan Ada School Reform Di Sekolah Tersebut Bahwasannya Bapak Dan Ibu Guru Sudah Terbiasa Nanti Ketika Memberikan Proses Pembelajaran Kepada Para Siswa Masing Masing Sudah Ada Nanti Observer Observer Yang Akan Melakukan Observasi Melihat Bagaimana Bapak Dan Ibu Guru Semua Melakukan Proses Mengajar Di Kelas Sehingga Harapannya Nanti Muaranya Akan Terbentuk Learning Community Komunitas Belajar Sesuai Dengan Hasil Dari Lesson Study Atau Studi Pembelajaran Kemudian Ini Kaitannya Dengan Lesson Study Guru Secara Kolaboratif Tadi Sudah Saya Jelaskan Kemudian Ini Tahapan Tahapannya Tahapannya Dimulai Dari Tahapan Pelajar Kulmum Dan Tujuan Perancangan Pembelajaran Pelaksanaan Pembelajaran Sampai Dengan Tahapan Refleksi Kemudian Kemudian Yang berikutnya Oke Ini Beberapa Hal Kaitannya Dengan Mengapa Lesson Study Mengapa Lesson Study Dimulai Dari Tujuan Pendidikan Ke Kelas Mengalahkan Perbaikan Berdasarkan Data Target Capaian Berbagai Kualitas Siswa Yang Mempengaruhi Belajar Kemudian Menciptakan Tuntutan Mendasar Perlunya Peningkatan Kualitas Pembelajaran Menjunjung Tinggi Nilai Guru Kemudian Ini Juga Masih Sama Lesson Study Memberikan Sumbangan Terhadap Pengembangan Keprofesionalan Guru Melalui Pemberian Kesempatan Guru Melakukan Pemikiran Tujuan Pembelajaran Materi Pokok Bidang Studi Penggajian Dan Pengembangan Pembelajaran Terbaik Pendalaman Pengetahuan Pemikiran Tujuan Jangka Panjang Siswa Kesemuanya Ini Bapak Dan Ibu Guru Dari Tahapan Yang Satu Dua Tiga Dan Empat Inilah Yang Dikaji Yang Dimaksudkan Dalam Lesson Study Kajian Pembelajaran Itu Tujuan Materi Pokok Bidang Studi Sampai Dengan Pemikiran Tujuan Jangka Panjang Siswa Sosian Boleh slide Sebelumnya Tadi Oke Slide Sebelumnya Yang mana Yang Di atas Tadi Yang ini Satu lagi Di atasnya Oke Terima kasih Yang ini Gimana Pak Pak Idy Ada yang ingin ditanyakan Cukup Pak Karena Saya juga Butuh Catatan Supaya Saya bisa Belajarnya Efektif Juga Oke Jadi Nanti Sekali lagi Ini akan Saya share Setelah Sesi Kita Oke Berikutnya Setelah Tadi Tahapan Semua Hal Yang dikaji Dalam Proses Pembelajaran Sekali lagi Harus diingat Mulai dari Pemikiran Tujuan Pembelajaran Sampai Dengan Memikirkan Tujuan Jangka Panjang Siswa Itu Seperti Apa Kemudian Perancangan Pembelajaran Kolaboratif Pengajian Secara Cermat Pengembangan Pengetahuan Pedagogis Kemudian Pengalaman Di Indonesia Untuk Manfaat Lesson Study Mengurangi Keterasingan Guru Jadi Tidak Lagi Nanti Ada Guru-guru Yang Single Fighter Jadi Maksudnya Guru tersebut Mengerjakan Semuanya Sendiri Jadi Tidak Ada Proses Tahapan Diskusi Tidak Ada Kolaborasi Tidak Ada Kerjasama Dengan Guru-guru Lain Dalam Menyiapkan RPP Dalam Menyiapkan Materi Ajar Kemudian Tahapan Delivery Konten Kepada Para Siswa Kemudian Selain itu Membantu Guru Untuk Mengobservasi Dan Mengkritisi Pembelajarannya Selama 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 Yang Ada Di Sekolah Mana Pun Sehingga Ada Di Indonesia Sering Kali Bahwasanya Guru Masuk Kelas Kemudian Memberikan Proses Pembelajaran Jarang Sekali Tiap Tahapan Pembelajaran Yang Ada Di Kelas Tersebut Mendapatkan Kritik Kritik Yang Membangun Jadi Hanya Masuk Kelas Kemudian Memberikan Konten Pembelajaran Menjelaskan Konten Setelah Itu Selesai Tapi Dengan Lesson Study Maka Harapannya Nanti Para Bapak Dan Ibu Guru Ketika Mengajar Itu Nanti Ada Yang Mengamati Ada Yang Memberikan Catatan Kecil Ada Yang Memberikan Kritik Kritik Pembangun Yang Tujuannya Untuk Perbaikan Tentunya Ketika Nanti Bapak Dan Ibu Guru Mengajar Berikutnya Kemudian Yang Berikutnya Memperdalam Materi Pelajaran Cakupan Dan Urutan Kurikulum Karena Di Dalam Lesson Study Sekali Lagi Bukan Hanya Satu Orang Saja Yang Berperan Akan Tetapi Ada Beberapa Otak Disana Ada Beberapa Orang Yang Juga Turut Serta Memberikan Masukan Memberikan Tanggapan Memberikan Feedback Kaitannya Dengan Proses Pembelajaran Yang Diberikan Oleh Bapak Dan Ibu Guru Ketika Mengajar Di Kelas Masing- Oke Manfaatnya Saya kira Manfaatnya Ini tidak perlu Usai Ini ya Masing-masing Semua Sudah Ini ya Oke Ini bisa Dilihat Bapak Dan Ibu Guru Semua Secara Kolaboratif Di Sini Masing-masing Masing-masing Guru Masing-masing Guru Itu Berdiskusi Dimulai Dengan Merancang RPP Tentunya Rencana Pembelajaran Kemudian Hasil Dari Diskusi Itu Tentunya Nanti Akan Membuat Satu RPP Ideal Sesuai Dengan Masukan Sesuai Dengan Pendapat Dari Masing-masing Guru Kemudian Melaksanakan Dan Mengamati Do Open Class Tadi Untuk istilah Open Class Ini Sekali Lagi Bapak Dan Ibu Guru Semua Open Class Itu merupakan Kelas terbuka Yang Nantinya Bapak Dan Ibu Guru Mengajar Di Kelas Dan Ada Beberapa Guru Yang Melakukan Pengamatan Ada Kepala Sekolah Ada Wakil Kepala Sekolah Dan Pihak Pihak Lainnya Yang Terlibat Dalam Kegiatan Lesson Study Oke Ini Untuk Observasi Pembelajaran Dalam Open Class Di SMP Moto Yoshiwara Fuji Jepang Jadi Seperti Ini Bapak Dan Ibu Guru Semua Contohnya Jadi Para Siswa Di Sini Sedang Belajar Matematik Kemudian Disini Ada Banyak Sekali Observer Banyak Sekali Pengamat Mengamati Tentunya Interaksi Yang Terjalin Antara Siswa Kemudian Selanjutnya Keberhasilan Keberhasilan Cara Guru Mengajar Tentunya Kemudian Permasalahan Apa Apa Yang Timbul Ketika Proses Pelajaran Itu Yang Diamati Oleh Para Observer Ini Oke Ini Juga Bisa Dilihat Operasi Pelajaran Dalam Open Class Bapak Ibu Guru Semua Kalau Kita Lihat Sepintas Sepertinya Sangat Ini Sangat Crowded Sekali Di Kelas Bapak Ibu Bisa Dibayangkan Ketika Pak Eddie Atau Pak Hermansah Mengajar Di Kelas Kemudian Ada Sekian Banyak Yang Mengamati Yang Akan Memberikan Feedback Yang Akan Memberikan Masukan Kaitannya Dengan Cara Mengajar Cara Memberikan Materi Ajar Kepada Para Siswa Maka Tentunya Nanti Pak Hermansah Tentunya Akan Punya Keinginan Untuk Membuktikan Bahwasanya Apa Yang Diberikan Apa Yang Diajarkan Oleh Para Siswa Itu Merupakan Cara Yang Terbaik Materi Yang Terbaik Dan Para Siswa Itu Dapat Mengikuti Dapat Memahami Apa Yang Diajarkan Kepada Mereka Tentunya Sesuai Dengan Target Capaan Pembelajaran Kemudian Oke Ini Di Malaysia Bapak Dan Ibu Guru Kalau Tadi Itu Ada Di Ini Kemudian Ini Tahapan Yang C Guru Model Diberikan Kesempatan Lakukan Refleksi Kemudian Lesen Tadi Milik Semua Bukan Hanya Bilih Guru Model Saja Pembajaran Ada Dosen Juga Kemudian Ada Para Guru Tentunya Tidak Hanya Satu Rumput Ilmu Saja Tetapi Rumput Ilmu Lainnya Rumput Ilmu Yang Berbeda Masing-masing Punya Ini Khususan Ketika Melakukan Tahapan Observasi Tahapan Observasi Tersebut Kemudian Dilanjutkan Ke Tahapan Refleksi Hasil Dari Kegiatan Pengamatan Yang Telah Mereka Lakukan Kemudian Ini Sebagai Contohnya Diskusi Refleksi Setelah Pen Klas DSD Haman U Jadi Sekian Banyak Bapak Dan Ibu Guru Semua Yang Melakukan Refleksi Sesuai Dengan Kegiatan Observasi Yang Telah Dilakukan Oke Kemudian Ini Contohnya Di Purwosari Berarti Bukan Di Malaysia Tadi Kemudian Oke Yang Terakhir Bapak Dan Ibu Guru Semua Ini Merupakan Refleksi Dan Penyempurnaan Untuk Kegiatan Berikutnya Apakah Anggota Kelompok Berkeinginan Untuk Meningkatkan Pembelajaran Anggota Kelompok Berkeinginan Untuk Mencoba Pembelajar Ini Di Kelas Mereka Sendiri Apakah Kelompok Sudah Puas Dengan Tujuan Tujuan Dan Operasional Kelompok Lesson Study Sampai Dengan Yang Terakhir Adakah Yang Berguna Dan Bernilai Tentang Lesson Study Jadi Saya Kira Itu Saja Bapak Dan Ibu Guru Semua Sekilas Kaitannya Dengan Lesson Study Kajian Pembelajaran Dari Awal Dari Tahapan Awal Sampai Dengan Tahapan Akhir Dan Setelah Ini Nanti Setelah Pukul 10 Setelah Sesi Ini Berakhir Materi Yang Tadi Saya Sampaikan Itu Saya Upload Di Dalam Learning Management System Berikutnya Silahkan Kita Buka Sesi Q&A Kalau Tidak Ada Yang Bertanya Maka Saya Yang Akan Bertanya Silahkan Bapak Ibu Ada Ini Ditanyakan Silahkan Pak Hermansyah Bagaimana Pak Ya Terima dengan matematik atau dengan mapel yang lainnya. Saya minta contoh satu, Pak Hadi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Pak Hermansa. Pak Hermansa langsung ingin meminta contoh kaitannya dengan lintas rumpun ilmu. Pak Hermansa ini tadi di mata pelajaran PJOK, kemudian kalau misalnya di kolaborasikan dengan matematika ya tadi ya, Pak? Oke, jadi sebagai contoh cara untuk berkolaborasi dengan guru matematika Pak Hermansa, tentunya dalam pembelajaran olahraga dalam pembelajaran olahraga misalnya Pak Hermansa meminta para siswa untuk berkeliling lapangan sepak bola. Jadi, Pak Hermansa nanti bisa berkolaborasi misalnya dengan guru matematika oke, kira-kira nantinya masing-masing siswa ketika mengelilingi lapangan sepak bola itu mereka membutuhkan waktu berapa lama rumusnya seperti apa tahapan-tahapannya seperti apa ya, itu merupakan contoh sederhana saja atau bisa misalnya ketika mengajarkan renang ketika mengajarkan renang bagi para siswa nanti Pak Hermansa menanyakan kepada guru matematik guru matematik tiap siswa ketika menggunakan gaya sampainya nanti itu berapa misi masing-masing gaya dikolaborasikan dengan matematik ketika refleksi tadi kan melihat gambaran ketika Bapak menjelaskan ada gambaran di dalam pembelajaran itu banyak sekali observer-nya termasuk orang tua ketika refleksi ini apakah semuanya memberikan saran gitu Pak kalau semisal memberikan saran otomatis kan lebih dekat dengan subjektivitas ya Pak karena kan menurut si A begini menurut si B begini nah kemudian nanti penarikan kesimpulannya seperti apa Pak oke terima kasih banyak Ibu puji ya pertanyaannya subjektivitas kemudian penarikan kesimpulan seperti apa sekali lagi ketika ketika Bapak dan Ibu Guru mengikuti tahapan observasi tentunya Bapak dan Ibu Guru itu mempunyai kewajiban untuk memberikan hasil refleksi sesuai dengan observasi yang telah dilakukan ya subjektivitas tentu saja akan ada ya akan tetapi bagaimana cara kita selaku guru model istilahnya guru yang melakukan pembelajaran yang diobservasi tersebut bagaimana caranya kita agar agar masing-masing masing-masing feedback masing-masing masukan yang kita dapatkan itu dapat kita masukkan sebagai perbaikan pembelajaran ya sehingga misalnya kalau dari kepala sekolah misalnya refleksinya seperti ini pembelajaran yang Anda lakukan itu sebenarnya sudah bagus tapi waktunya terlalu panjang atau manajemen waktunya itu tidak ini misalnya itu masukkan dari kepala sekolah berarti untuk perbaikan pembelajaran yang berikutnya Bu Puji selalu guru model nanti akan membuat aktivitas itu sesuai dengan durasinya masing-masing sehingga benar-benar dapat mengakomodir saran dari kepala sekolah kemudian kalau misalnya ada saran ada feedback dari orang tua orang tua atau wakil kepala sekolah wakil kurukulum dan lain sebagainya misalnya yang mengatakan oke ini sepertinya yang diperhatikan hanya siswa-siswa tersentuh saja ada siswa-siswa lain yang tidak tercover tidak tersentuh atau tidak ini ya tidak disampa atau tidak mendapatkan perhatian layaknya siswa-siswa yang lainnya maka untuk perbaikan pembelajarannya sebagai kesimpulannya tentunya nanti Ibu Puji akan membuat proses pembelajaran yang dapat menjangkau semuanya sesederhana itu ya Ibu Puji begitu ya terima kasih Pak yang berikutnya silakan siapa lagi Bapak Ibu kita punya 15 menit lagi 5 menit terakhir nanti kita akan gunakan untuk membahas LK hari kedua LK pertama hari kedua LK pertama hari kedua ini nanti saya akan masukkan setelah sesi kita berakhir dan harus dikumpulkan sebelum pukul 20.00 malam ini jadi Bapak dan Ibu Guru nanti lanjut secara sinkrones akan mengerjakan lembar kerja pertama untuk hari kedua silakan ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu Guru semua atau sudah cukup jelas Pak Sofian saya nanya Pak Jamuri Pak Sofian Pak Jamuri dari tadi begitu ya suaranya datang hilang datang hilang halo Pak Jamuri dianggung oh iya maaf Pak Adi maksudnya apakah mungkin kan kalau untuk pelatihan sekarang kan kita kan masih silahnya benar-benar baru ya Pak apakah setelah ini apakah ada pelatihan lagi khusus jadi kita benar-benar paham tentang lesson study ini Pak terima kasih Pak Sofian Adi oke terima kasih banyak Pak Jamuri tujuan pelatihan ini tentunya nanti Bapak dan Ibu Guru akan langsung action akan langsung mengimplementasikan hasil pelatihan implementasinya seperti apa jadi nanti jadi nanti masing-masing akan melakukan tahapan observasi tentunya kalau misalnya ada yang satu sekolah ya berarti silahkan dengan teman-temannya satu sekolah kalau misalnya yang lintas sekolah tidak ada yang satu sekolah teman-temannya Bapak dan Ibu Guru semua maka silahkan melakukan tahapan observasi melalui kegiatan virtual pembelajaran virtual maka tidak apa-apa sekali lagi Pak Jamuri ini pelatihan ini harapannya nanti Bapak dan Ibu Guru akan langsung action sebagai luaran sebagai hasil akhir dari kegiatan pelatihan ini ya sehingga nantinya masing-masing Ibu Puji Pak Surianto Sitorus kemudian Pak Hermansa dan lain sebagainya nanti sudah bisa masing-masing berkolaborasi tahapan pertamanya tadi apa membuat RPP jadi masing-masing RPP ini baiknya sebenarnya seperti ini kemudian ada masukan dari Pak Surianto Sitorus ada masukan dari Pak Hermansa kemudian Pak Edi Surianto juga melengkapi sehingga RPP yang dibuat nantinya yang akan digunakan oleh guru model itu merupakan RPP ideal berdasarkan hasil pemikiran kolaborasi dari beberapa guru ya karena saya yakin dan saya percaya Bapak dan Ibu Guru percaya juga bahwasannya hasil pemikiran lebih dari 2-3 orang itu berbeda dengan hanya hasil dari kerjaan Ibu Puji Hartini saja begitu ya Bapak Ibu ya oke cukup jelas ya Pak Jamuri ya silahkan yang lain ada lagi Bapak Ibu kalau tidak kita langsung saja ke lembar kerja hari pertamanya Pak Rustam punya ini pertanyaan Pak nggak ada Pak oke sudah jelas ya Pak Rustam atau jangan-jangan sudah terbiasa ya untuk membuat lesson study ya sudah terbiasa belum belum oke kalau Ibu Dwi Budi Harti sudah terbiasa Ibu Budi Ibu Budi Harti belum Pak belum belum yang sudah pernah oh iya sih lupa ya yang sudah pernah melakukan lesson study itu siapa Bapak Ibu ayo 9A ya nanti cewek aja lewat turun-turun Pak Ede sudah kasih tugas sudah saya kasih tugas Pak Sofian tanya dong Pak Sofian oke silahkan Ibu Nivas bagaimana Ibu Nivas oke mau bertanya berkaitan dengan lesson study nih Pak Sofian sepertinya kalau ditanyakan apakah kita sudah pernah melaksanakan lesson study kalau sejauh yang pernah saya lakukan di sekolah misalnya Pak dalam kegiatan supervisi yang biasanya dilakukan untuk penilaian training mengajar kita atau kegiatan mengajar kita di kelas apakah bisa dikategorikan sebagai lesson study juga Pak soalnya kan di awal kita akan menyiapkan RPP kemudian RPP tersebut akan dinilai dan kita pun akan di observasi pada saat kita mengajar di kelas seperti itu Pak oke terima kasih banyak Ibu Nimas Ratna kaitannya dengan supervisi itu tentunya berbeda dengan lesson study Ibu Nimas Ratna kalau lesson study tadi kan dimulai dari plan do and see jadi tahapan perencanaan perencanaan pembelajarannya apakah dalam supervisi Ibu Nimas Ratna membuat RPP segala macam itu dibantu beragam pendapat dari guru mendapatkan masukan beragam ini dari kepala sekolah dari wakil kepala sekolah tidak tidak itu kan sudah jelas perbedaannya sementara kalau dalam lesson study sekali lagi ada kolaborasi untuk membuat sesuatu yang ideal materi ajar materi ajar yang ideal media media pembelajaran media pembelajaran yang memang ideal untuk dipergurakan begitu juga strategi begitu juga metode ataupun pendekatan yang kita gunakan ketika kita mengajar selaku guru model di dalam lesson study itu dikerjakan secara bersama-sama itu makanya tadi ada kolaborasi di dalam begitu ya Ibu Nimas Ratna jadi berbeda itu yang membedakan pada saat di awalan untuk plannya itu ketika kita membuat perencana pengajaran kita berkolaborasi dengan teman satu mapel ataupun berbeda mapel ya Pak untuk menciptakan satu RPP yang ideal istilahnya benar itu yang membedakan pada tahapan perencanaan kemudian pada tahapan apa pada tahapan do-nya atau action-nya atau implementasi-nya kalau di supervisi itu yang melakukan pengamatan itu hanya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah saja kah pengawas saja kah ya sementara kalau dalam lesson study itu semua tadi bisa diihat tidak bagaimana kreditnya contoh kelas di Jepang ya siswa yang belajar beberapa orang kemudian yang melakukan pengamatan itu sekampung banyak sekali yang ada di dalam kelas tersebut ya mengawati semua proses dalam tahapan pembelajaran yang dilakukan oleh guru model begitu ya guni mas ya oke halo kan Pak Edi gimana Pak Edi ini kan soal lesson study ini kan ada plan ada dua ada si gitu ya kalau di plan itu ada beberapa memang sudah kita kerjakan ya baik di tingkat ya malah pun masih mungkin di tingkat guru yang serumpun belum belum interdisipliner hanya saja di pelaksanaan ini yang kita butuhkan sesungguhnya adalah kesediaan kesediaan kita untuk bisa dikoreksi nah ini persoalan baru menurut saya ketika di lapangan nah tentukan ini harus dituangkan dalam regulasi sekolah tersebut bila ini kita mau melaksanakan di sekolah kita nah begitu pun refleksi ya yang dulu ini yang sepertinya harus kerja keras begitu juga soal kesediaan kita karena nanti kan tidak tidak satu orang yang masuk kelas itu beberapa lintas disiplin ilmu yang kemudian memberikan catatan memberikan feedback yang kemudian semata-mata tujuannya adalah memperbaiki cara belajar kita cara pengajaran kita kira-kira begitu Pak Sofian oke terima kasih banyak Pak Edi Suprianto makanya tadi ketika saya paparkan di materi powerpointnya setelah ada plan do and see kemudian ada open class ada kelas terbuka seharusnya kalau kelas tersebut sudah terbuka maka harapannya guru-guru yang menjadi model guru model tersebut juga terbuka dengan ragam masukan ragam kredit sehingga akan terjadi nanti apa school reform reformasi sekolah jadi masing-masing sudah terbiasa memberikan masukan masing-masing sudah terbiasa diberikan kritik-kritik tentunya yang membangun setelah ada school reform maka nanti akan ada tadi apa harapannya tadi apa learning community akan ada komunitas belajar jadi sama-sama sama-sama berkumpul sama-sama berdiskusi sama-sama memberikan ini ya sama-sama memberikan pengetahuan yang sudah dimiliki kaitannya dengan proses tahapan pembelajaran di ruang kelas begitu ya Pak Edy Suprianto memang tidak mudah memang tidak mudah soalnya guru yang sudah sekian puluh tahun 20 tahun 30 tahun mengajar itu diobservasi oleh 10 orang kepala sekolah wakil kepala sekolah kemudian para guru kemudian siapa lagi pihak-pihak lainnya yang berkepentingan tentunya ada beban ada beban sebagai guru model disaksikan sekian banyak dan saya yakin akan berbeda sekali cara bu puji hati ini mengajar ketika tidak ada yang mengamati dan ketika yang mengamati sekampung itu tentunya akan sangat berbeda 180 derajat dan saya jamin kesannya akan berbeda deg-degannya akan berbeda dan lain sebagainya begitu ya Pak Edy Suprianto baik dan Pak Edy Suprianto oke karena sudah 9.55 tadi sudah saya sampaikan jadi kita langsung ke ini ya kita langsung ke lembar kerja hari kedua lembar kerja pertama hari kedua jadi jangan sampai keliru menyebutnya Bapak Ibu lembar kerja pertama untuk hari kedua sebentar saya buka terlebih dahulu sudah bisa terlihat oke oke sudah bisa terlihat Bapak Ibu jadi ini merupakan tagihan ini merupakan lembar kerja hari pertama yang harus dituntaskan oleh Bapak dan Ibu guru dikumpulkan melalui LMS paling telat itu ya sebelum pukul 20.00 malam ini untuk lembar kerja hari pertama melaksanakan kajian panduan lesson study panduan lesson study seperti yang sudah kita diskusikan tadi sebenarnya Bapak Ibu yang pertama disini untuk pokok pembahasan pendahuluan tujuan pembelajarannya apa deskripsi singkat uraian materinya apa kaitannya dengan lesson study tadi kemudian memahami konsep dan prinsip lesson study tujuan pembelajarannya apa deskripsi singkat uraian materi kaitannya dengan konsep dan prinsip lesson study itu seperti apa kemudian yang berikutnya merancang pembelajaran dalam lesson study tujuan pembelajarannya apa deskripsi singkatnya apa kemudian yang berikutnya merancang pembelajaran yang diobservasi open lesson atau open class jadi tujuan pembelajarannya apa deskripsi singkat uraian ini uraian materinya seperti apa jadi ini merupakan tagihan hari pertama cukup jelas untuk tagihan hari pertamanya Bapak Ibu atau ada yang ingin ditanyakan silahkan silahkan Bapak Ibu untuk LK ini LK pertama untuk hari keduanya ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas Pak Sofian saya ingin menanyakan silahkan Ibu Nimas gimana Bu lembar kerja satu ini nanti kita akan buat seperti model RPP berarti ya Pak seperti model RPP ketika mengerjakan lembar kerja satu ini Bapak dan Ibu guru mengisi sesuai dengan yang ada di dalam tabel ini gitu saja ya cukup jelas Bu Nimas isi sesuai dengan yang ada di tabel saja di pokok pembahasan pendahuluan tadi kaitannya dengan lesson study tujuan pembelajarannya apa deskripsi singkat urean materi yang kita bahas tadi itu apa begitu juga untuk konsep prinsip lesson study sampai dengan merancang pembelajaran yang diobservasi atau open lesson begitu ya Bu Nimas oke oke Pak silahkan yang lain Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas semua untuk yang LK pertama silahkan Pak bagaimana Pak untuk lembar kerja 1 ini kan melaksanakan kajian ya nah disitu poin nomor 3 dan 4 merancang terus yang keempat itu merancang pembelajaran yang diobservasi ini masih sendiri atau sudah kolaborasi Pak dengan mata pelajaran lain gitu atau masih sendiri aja sesuai dengan basic kita oke terima kasih banyak Pak Pak Ahadir jadi kaitannya dengan merancang pembelajaran dalam lesson study kemudian merancang pembelajaran yang diobservasi sebaiknya silahkan sebaiknya silahkan sesuai dengan tandem yang ada di sekolah Pak Ahadir itu siapa bisa berdiskusi dengan 2 orang 3 orang tidak apa-apa kalau misalnya tandemnya tidak ada misalnya dalam satu sekolah itu hanya satu guru saja yang ikut maka silahkan bisa dengan guru-guru lainnya yang tidak mengikuti kegiatan pelatihan ini begitu ya Pak Ahadir yang lain silahkan ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan saya ingin bertanya silahkan yang ini kan maksudnya dari apa yang sudah kita dengarkan tadi ya oleh Bapak dan segala pertanyaan berarti tujuan pembelajarannya ini terkait dengan pendahuluan tadi kira-kira apa sih yang ingin dicapai itu kan kan ya Pak maksudnya dari ini dari pertemuan kita hari ini oke di tujuan pembelajaran tadi di awal saya meminta Bapak dan Ibu guru tadi saya bagi ini dua-dua tadi di pin di zoom masing-masing ketanyakan apa yang sudah dipelajari dan lain sebagainya itu silahkan saya bebas deskripsi singkat materinya seperti apa bebas jadi setidak mewajibkan harus ini tidak pokoknya silahkan hari ini Bapak dan Ibu guru sudah kita sudah berdiskusi ya kaitannya dengan sesuai dengan yang ada pada struktur program pelatihan ya kaitannya dengan lesson study kemudian tahapannya tadi dan contoh-contohnya juga tadi sudah ada saya kira sudah sangat lengkap begitu ya Ibu Monica oke Ibu silahkan yang lain silahkan ada lagi Bapak Ibu kalau sudah tidak ada saya stop ini screen share dan saya akan buka langsung ke LMS ya Bapak Ibu bisa buka LMS juga bisa oke silahkan dibuka dan langsung masuk ke LMS masing-masing ya Bapak Ibu hari 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 kedua bukan hari kedua maksudnya langsung masuk ke dalam LMS dulu saja oke ini sudah bisa terlihat Bapak Ibu sudah oke oke ini merupakan isi dari Learning Management System ADI Asosiasi Dosen Indonesia Bapak Ibu jadi kemarin masing-masing saya sudah berikan di sini untuk yang perkenalannya pembukanya kemudian sudah ada modul pelatihan semua ini dipastikan sudah mendownload ya Bapak Ibu ya sudah di download semua ya halo Bapak Ibu sudah sudah oke pastikan sudah mendownload semua modul pelatihannya kemudian contoh tugasnya contoh tugas itu silahkan tidak perlu di submit tapi tinggal lihat saja kemudian struktur program pelatihan juga sudah di download dan setelah ini setelah ini nanti saya langsung akan mengisi di dalam lembar kerja pelatihan lesson study lembar kerja pertama untuk hari kedua jadi Bapak dan Ibu guru semua nanti akan mengumpulkan jawaban dari lembar kerja pertama hari kedua di poin yang ini ya di folder lembar kerja pelatihan lesson study ya Bapak Ibu oke halo sekali lagi saya ulang ya setelah sesi ini berakhir nanti saya akan mengupload LK pertama untuk hari kedua saya akan upload di sini dan nantinya Bapak dan Ibu guru juga akan menjawab ya mengirimkan jawabannya di folder lembar kerja pelatihan lesson study kemudian untuk bahan tayang pelatihan lesson study nanti setelah saya kompres materi yang sudah saya paparkan tadi akan saya masukkan di dalam bahan tayang pelatihan lesson study untuk free test dan post test ini sesuai dengan hasil free test kemarin dan post test nanti di hari Jumat dan saya juga ingin silakan Bapak dan Ibu guru semua klik video pelatihan hari pertama yang saya buat kemarin dan video pelatihan kita hari kedua yang hari ini dari awal dari jam 8 sampai jam 10 lewat ini juga akan saya upload di sini nanti video pelatihan hari kedua begitu ya Bapak Ibu ya oke cukup jelas saya kira itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada hari ini dan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti pelatihan lesson study ini dan ini sudah pukul 10 lewat harusnya kita sampai pukul 10 saja dan mudah-mudahan besok sesuai dengan jadwal Bapak dan Ibu guru akan mengikuti kegiatan pelatihan lesson study hari ketiga sesuai dengan jadwal dan saya sangat berharap semuanya mengumpulkan LK-nya lembar kerja atau tagihannya sesuai dengan kesepakatan kita sebelum pukul 20.00 cukup jelas ya Bapak Ibu ya oke dan gimana Pak Nyamuri cukup jelas oke dan sesuai dengan kesepakatan kita pokoknya ini akan berlanjut sampai dengan hari Jumat yang tidak mengaktifkan kameranya itu langsung kita keluarkan dan tidak kita anggap tidak hadir mengikuti pelatihan tadi ada beberapa yang sudah saya catat semua Bapak Ibu yang hadir kemudian yang ikut memberikan komentar ikut berinteraksi itu merupakan poin-poin tentunya untuk poin penilaian ketika Bapak dan Ibu guru mengikuti pelatihan ini apakah berhak untuk mendapatkan sertifikat atau tidak sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya terima kasih banyak sekali lagi Ibu Biptah Bukan Bum Biptah ya DSM Biptah ya Ibu Rina Kemudian Bupuji Pak Suryanto Sitorus Pak Hermansa Pak Rustam Pak Edi Suprianto Ibu Monika Esra besok jangan ngajar dulu atau ngajar tapi setelah jam 10 kemudian ada Ibu Kartika ada Ibu Mahmawati ada Ibu Bibi Budiharti Ibu Sini Ibu Diana ada Ibu Ahad Ibu Bianto ada Ibu Bibi Alawiah ada Ibu Aliza Media ada Ibu Dewi Rani Ibu Dewi Rani enggak capek enggak hebat dari tadi ada Ibu Dewi Rani ada Ibu Kristus Gloria ada Ibu Nima Serata ada Ibu R.T. Erawati dan yang terakhir ada Ibu Morsi Sabiati terima kasih Pak terima kasih banyak semuanya Bapak Ibu sampai ketemu terima kasih Pak Shopian jangan lupa jangan lupa untuk mengerjakan dengan kerjaan dan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh